Oke, pasti ada nih guys yang gak bisa tidur ya, hehehe, ada pasti, gak mungkin gak ada, pasti ada, kalian gak bisa tidur di rumah nenek guys Iya emang kak, ada, ada, iyalah, aduh aku aja kalo nginep di hotel ya guys, bayangin, nginep di hotel aja, hotel tuh kan enak ya guys harusnya Gak bisa tidur guys, beneran aku, di hotel yang enak, gak peduli bintangnya berapa guys, semua bintang 5, bintang 4, gak bisa tidur aku guys Sama kayak waktu aku ke Singapore tuh guys, aduh bayangin deh aku gak bisa tidur itu guys, capek banget Jadi pesan moralnya apa guys? Pesan moralnya kalo kita jalan-jalan bawa bantal sendiri Kalian bawa itu bantal, kalian simpan di mobil kalian, atau kalian paketin deh ke rumah nenek kalian Jadi sebelum ke rumah nenek, kita paketin dulu guys bantal-bantal kita ya Udah sampe rumah nenek, wah siap tidur guys, kita bisa tidur ya Halo nek, ini nek aku nitip bantal ya nek, nitip guling sekalian nek ya Soalnya kalo gak ada ini ya gak bisa tidur nek ya, 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 ya Kira-kira dibolehin gak guys sama nenek kalian ya Kamu kok bawa-bawa guling sendiri, kok bawa bantal sendiri, maksudnya apa ini? Ini maksudnya gimana ini, macem mana ini? Aku kalo gak ada boneka gak bisa tidur kakak, oh gitu Boneka kayak gini kak, ini ada boneka bibak, boneka harimau, dan boneka teddy bear, ini lucu banget sih ya Aku dulu kalo kecil gak ada boneka gak bisa tidur guys ya Tapi kalo sekarang sih gak ada gulingku, gak ada bantalku Wah, udah deh, gak bakal aku bisa tidur guys, bye-bye Apa itu tidur? Apa itu kawan-kawan? Eh ini kok estetik ya ada ini, ini apa sih guys namanya itu ya Buat naruh bumbu itu loh guys, wah ini idaman mama-mama kalian guys Aku yakin mama-mama kalian itu pingin ini guys ya Soalnya estetik guys ya Selain tupperware Mama kalian tuh juga suka begini-beginian guys, diem-diem ya Aku jamin guys Ini kok magnetnya banyak kali ya guys Ada magnet pup pula Aku itu pernah sih guys mau beli magnet begini buat aku taruh di kulkas Tapi masalahnya aku males guys Aku males belinya maksudnya Jadi sampai sekarang aku gak beli guys Yaudah deh Tidak apa-apa kulkasku itu kosong guys Yang penting ada isinya dikit-dikit ya guys Aku kemarin baca di kolom komentar ada yang komen Loh kulkas kakak kan ada isinya, ada isi telur kak Gitu kok kakak bilang kulkasnya kosong Ya kulkasku cuma isinya telur guys ya Gak ada lauk-lauknya gitu Ya cuma gitu doang guys Ini taruh mana lagi ya Bentar guys aku pusing Kenapa kok dapurku ini sangat-sangat full ya Kenapa kok dapur ini bumbunya lebih banyak daripada dapur aku guys Hah? Kok lebih estetik daripada apartemen aku guys Wow Siapa disini cita-citanya punya dapur seestetik ini kawan-kawan Ada gak? Aku sih mau ya guys Ini estetik banget loh guys Eh itu yang bilang gak estetik Ini estetik guys Ini estetik sekali loh Taruh disini Ah ini taruh dimana? Taruh disini kah? Kalian tau ini gak sih guys? Ini buat itu loh Ngulek guys Ngulek ya Ngulek sambel guys Ngulek sambel ya Sambel Mama kalian pasti suka Aduh guys bentar ya Aku pusing ini Tempatnya udah penuh sesak ya guys Salah siapa beli barang Gak dipakai Hah? Serius udah keluar? Guys Apakah ini akan menjadi live tersingkat yang pernah aku buat guys? Wow Guys Guys Udah selesai loh Masukku stage-nya udah selesai Bukan gamenya udah selesai Belum guys Belum tamat Belum 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 Tapi udah selesai loh guys Wow Tarian kebahagiaan dulu Wah cepet banget kak Iya ah Rakyat dong Tarian kebahagiaan dulu guys Yeah Selesai Kita pindah kawan-kawan Jereeng Apa ini? Jauh lebih nyaman Terasa seperti rumah Emangnya sebelumnya gak kayak rumah apa? Sebelumnya juga rumah 2018 A Siapa disini yang baru lahir tahun 2018 guys? Ada gak? Siapa yang disini baru lahir tahun 2018? Ada gak? 2018 tuh berapa tahun lalu ya berarti? Eh karena lahir tahun berapa sih guys? Mohon maaf ya Gak tau kalian lahir tahun berapa kebanyakan ya? Ada gak guys? Anak 2018 Ya Yaudah deh gak apa-apa guys Aku cuma kepo aja sih Kalian tuh lahirnya tahun berapa? Kalau aku lahirnya tuh tahun 99 guys Aku tua guys Gak apa-apa Aku tua tapi awet muda guys Kemarin tuh ada orang tua DM aku tau guys Jadi yang DM di Instagram aku Bukan cuma kalian Tapi orang tua kalian ya Kebanyakan ibu-ibu Yang ngechat aku di Instagram guys Jadi bukan bocil-bocil yang nge-DM aku di Instagram Tapi Mama-mama dan papa-papa itu Diem-diem Ngechat aku guys Kalian gak tau loh ya Diem-diem orang tua kalian tuh ngechat aku Kalian pasti gak tau guys Ayo Tau gak Orang tua kalian ada yang ngechat aku Pasti kalian gak tau Aku yakin Pasti gak tau kalian guys Ya biasanya sih orang tuanya tuh kayak Laporan sih guys Laporan Kalian ngapain Misalnya kayak gini Wah Makasih ya Kak Fani Gara-gara Anak saya nonton Kak Fani Sekarang anak saya mau jadi YouTuber Kayak Kak Fani Kayak gitu sih guys biasanya ya Yang chatting-chatting aku Mama-mama Papa-papa Kayak gitu guys biasanya Jadi Ya chatting aku Gak cuma kalian Bocil-bocil Tapi mama-papa Mama-mama dan papa-papa Pada ngechat-ngechat aku guys Ya Gak tau kah? Iya gak mungkin tau kalian guys ya Diem-diem tuh orang tua kalian Ada yang ngechat aku lewat Instagram Tapi lucu sih guys lucu sih Gemes 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 Orang tua kalian Gemes Aku suka sih guys Kalau ada orang tua tuh yang Ngucapin makasih kayak gitu ke aku Aku tuh berasa Terhura Terharu gitu ya guys Terima kasih ya Kepada orang tua yang udah puji-puji aku Makasih Biasanya orang tua kalau ngechat aku itu baik-baik biasanya guys ya Gak ada yang marah-marah gitu Tapi kalau Bocil yang nge-DM aku kadang-kadang marah-marah guys Makanya gak aku bales gitu Itulah perbedaan antara orang tua dan anak-anak guys Tapi jangan pada nge-spam aku guys Soalnya aku juga jarang banget baca chat Instagram guys ya Soalnya aku ada pekerjaan guys di Instagram Jadi Nanti numpuk guys chatnya ya Numpuk gitu guys Gak mungkin bisa aku baca ya Begitu guys Alasannya Aku jarang buka chat Instagram Begitu Kawan-kawanku yang tercinta Yeah Yeah Wow Catokannya masih sama guys Awet loh itu catokannya Seperti catokan aku guys Siapa disini ya Hobinya Eh gak 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 mungkin Mana ada Mana ada kalian hobinya Ngatok rambut guys Kalian kan masih kecil Gak boleh guys Bahaya Nyatok rambut itu Nanti kena tangan kalian Terus kalian Kepanasan Gosong Dimarahin sama mama kalian Lupakan Lupakan Aku nanya apa sih Aku mulai nyatok rambut itu Waktu aku SMP guys SMP aku baru mulai belajar Cara nyatok rambut SMP Itu pun pake catokannya Salon guys Soalnya aku gak punya Jadi aku tuh pinjam Pinjam catokannya salon Soalnya mau coba Liat rambut buka loh Gulung-gulung Kayak gini guys Ini tuh namanya Dicatok ya guys Aku baca kolom komentar Ada yang ngomong Kalau ini tuh rambut asli aku Dicatok guys ya Gak mungkin rambut aku tuh Bisa seheboh ini Ini tuh dicatok guys Rambut asli ku lurus ya Lurus guys ya Bukan kayak gini Sekarang kalian tau Tapi harusnya sudah tau Fun fact Soal rambut Rambut Fanny Chandra Fun fact Ini apa ini Oh pembalut Omong-omong kita pindah Ke rumah yang sangat-sangat mewah Guys ini ya Rumah siapa ya ini Ini rumah mewah loh guys Rumahnya udah Ada bathtub Ada begini Ini estetik sekali guys Rumah siapa ini Aku tinggal bersama siapa disini Bentar ini handuknya aku taruh Disini dulu deh Di atas mesin cuci Kak yang punya mesin cuci enggak Siapa disini yang punya mesin cuci Kawan-kawan Ada enggak guys Ada enggak yang punya mesin cuci guys Mesin cucinya kayak gini Dua pula guys Dua mesin cuci ya Ini bathtub Itu tempat mesin cuci Kalian ada yang punya enggak guys Kalau aku sih enggak ya Aku enggak guys Agak punya mesin cuci Ada enggak guys Yang punya mesin cuci Yang punya mesin cuci Enggak punya kak Enggak punya Aku punya kak Oh punya Yang punya mesin cuci Pasti mama kalian bahagia ya Aku yakin mama kalian pasti bahagia Soalnya enak Enggak usah nyuci pake tangan guys Ya Kok full ya guys Taruh dimana ini guys Ini kan taruh disini Terus handuknya taruh dimana ya guys Ini handuknya aku taruh dimana ini Aku enggak paham kenapa kok ada pupuk disini guys Ini tuh kayak pupuk loh guys Pupuk Pupuk tanaman tuh guys Kalian tahu Pupuk tanaman Kenapa kita butuh pupuk tanaman Disini Lihat tuh guys Siapa disini yang bawa-bawa pupuk tanaman ke kamar mandi Kalian aneh Kalian aneh Jangan bilang kalian ada yang bawa-bawa pupuk ke sini guys Kalian aneh Reski selamat datang to membership Welcome Reski Welcome Guys please jangan ada yang komen Kalian bawa pupuk ke dalam kar mandi Kalian aneh guys Jangan Ya untungnya gak ada ya Gak ada ya Oh syukurlah masih normal Oh syukurlah kalian masih normal guys Oh aku aku takut loh guys Aku 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 Eh jangan gitu guys Aku aku udah seneng loh guys Kalian tuh normal guys Aku kira kalian normal loh Aduh Tapi mungkin berarti orang ini tuh Cinta Tanaman guys Ya gak sih Mungkin dia itu menanam tanaman di kamar mandi Kita harus coba positif thinking guys Orang ini tuh Suka tanaman Jadi di kamar mandinya Dia menanam tanaman Mungkin Dia itu menanam tanaman disini guys Di bathtubnya dia Jadi dikasih pupuk Dikasih tanah Tapi kok seset ya guys Agak-agak sus ya guys Buat tanaman di kar mandi Itu siapa ya Yang ngide kayak gitu guys Itu sus banget sih Ampun Ampun Ini apa ini guys Oh baju Oh Bajuku nambah guys Wow Bajuku gak kurang banyak apa ya guys Emang cewek sejati Seperti ini ya guys Cewek sejati tuh Bajunya pasti kurang terus ya Apa itu guys Baju-baju lama ya Oh Ngomong-ngomong Kalian disini lebaran Pake baju baru Atau kah baju lama guys Yang merayakan lebaran ya Aku penasaran Kalian tim pake baju baru Atau yaudahlah Pake baju lama tak masalah Tak apalah Pake baju-baju lama Yang penting masih bagus Ya gak Yang merayakan lebaran guys Baju baru Kebanyakan baju baru sih guys Ya iyalah Ya iyalah Pasti kebanyakan baju baru ya guys Oh ada sih yang komen baju lama Ya gak apa-apa sih guys Baju lama pun tak masalah guys Yang penting bagus Masih bisa dipake Gak apa-apa Ya Kalian Kalian idul fitri Lebaran gitu Pake baju lama tak apa guys Tak apa Tidak usah berkecil hati Alicia official Selamat datang Kedalam membership Vani Chandra Semoga betah ya Ngomong-ngomong Buat yang nanya Membershipnya tuh apaan sih kak Soalnya aku baca Ada yang nanya ya guys Membershipnya tuh buat apa Membershipnya itu Ada konten guys Ada konten khusus membership ya Konten bulanan guys ya Setiap bulan aku bakal buat Konten khusus para member Gitu Ini yang nama-namanya hijau-hijau Ini pasti ngerti lah guys Maksudku apa ya Begitu ya Begitu kawan-kawan Yang bingung Itu apaan Membership itu apaan Begitu guys Yeah Liat nih guys Orang ini ya Punya satu lemari Yang sangat-sangat luas Khusus bajunya sendiri dong Kok bisa ya guys Kok bisa ya Eh Resky menghadiahkan satu langganan Terima kasih Resky Kamu baik sekali Resky Tuh yang dapet dari Resky Jangan lupa Bilang terima kasih Resky Makasih Resky Semoga Kamu rezekinya Lancar Resky Gitu guys Yang dapet tuh Bilang Makasih Resky Makasih Resky Cantik Aku harap kamu cewek Resky tuh nama cewek sih guys Tapi ya Resky nama cewek Bukan sih Aku harap aku betul Aku punya temen Namanya Rizky Kalau Resky cowok guys ya Siapa disini namanya Rizky Comment coba Ada yang namanya Rizky gak Rizky Ada Rizky gak disini Aku mau absen Apakah disini ada Rizky Gak ada ya guys Mafar selamat datang Kedalam membership Siapa disini namanya Rizky Ada gak Gak ada ya guys Namanya Rizky ya Gak ada yang namanya Rizky disini guys Padahal Rizky nama pasaran loh guys Ya Rizky itu ya Setiap waktu aku itu Di sekolah Pasti ada satu temen aku Namanya Rizky guys Pasti Pasaran banget guys Nama Rizky itu Rizky Bentar ya guys Aku coba absenin nama-nama yang Pasaran di sekolah aku Rizky Terus Jessica Ada Jessica juga guys Jessica Kevin Terus apa lagi ya Jennifer Wah Pasaran banget guys itu nama ya Jadi dulu di kelas aku itu Ada lima Kevin Tiga Jessica Tiga Jennifer Keren gak tuh guys Pusing gak sih kalian tuh Kalau punya temen namanya Kembar semua gitu ya guys Kevin Kevinnya ada lima guys Terus Jennifer ada banyak Kayak gitu Aduh pusing sih guys Kalau aku sih pusing sih ya Temen aku namanya sama semua Kok begini Temen aku namanya kok mirip-mirip Iya kak pusing Makanya guys dulu aku tuh Menciptakan nama panggilan khusus Untuk kawan-kawanku yang namanya Kembar-kembar ini guys Misalnya Kevin Siapa ya guys Kevin Budiono Contoh ya guys Contoh Kevin Budiono Kita panggilnya Kevbud Kevbud Disingkat gitu guys Kevin Budiono Kevbud gitu Kalau ada Kevin Kevin Suprianto Kesup gitu guys Eh Resky menghadiahkan satu langganan lagi Terima kasih Resky Kalian juga gitu gak guys Kalau ada nama temen kalian Kembar-kembar Kalian tuh singkat-singkat gitu guys Disingkat-singkat guys Supaya ini ya Kalau manggil Kevin Nanti biar lima-limanya gak noleh guys Hah Kalau panggil aku Aku Kevin Aku juga Kevin Wah kita Kevin Bingung semua Merasa terpanggil semua guys Noleh semua gitu ya Relate gak sih Di sekolah kalian Ada yang kayak gitu gak guys Oh biasanya sih Yang pasaran lagi guys Putri Putri Beneran deh Nama putri itu pasaran guys Ada gak temen kalian Namanya putri ya Atau siapa disini Yang namanya putri Bisa komen di bawah sini Aku putri kak Gitu Apakah disini ada yang namanya putri Putri nama pasaran Soalnya Temen ku juga banyak Namanya putri Putri Ada putri gak Aku punya temen putri Namanya dua kak Tuh Tuh aku bilang apa Putri itu nama Namanya umum guys Nama pasaran Iya kak suka gitu Iya kan Iya kan Berarti aku gak sendirian ya guys Yang punya temen Namanya itu dobel-dobel Nama putri Kalau cowok putra Putra guys biasanya Terus apa lagi ya guys Nama pasaran itu ya Kalau cowok tadi Rizky Putra Siapa lagi ya guys Bambang Bambang gak terlalu sih guys Tapi ya Bambang itu Siapa lagi ya guys Bentar aku mau baca komen Aku putri Oh Intan Intan Iya nama Intan itu juga pasaran guys Intan Bambang